Libur Hari Raya Natal, kondisi terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, Jumat Siang, terpat tahu sepi jumlah calon penumpang pada libur Natal dan tahun baru kali ini mengalami penurunan hingga 80% dibandingkan tahun lalu. Beginilah kondisi terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Jumat Siang. Jika biasanya pada hari libur Hari Raya Natal mengalami kepadatan calon penumpang, namun kali ini nampak sepi dan tentunya berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu jumlah penumpang pada puncak arus mudik mencapai 7.000, sedangkan pada puncak arus mudik Natal tahun ini jumlah penumpang terhitung hanya 1.200 atau turun di 80%. Penurunan diduga terjadi lantaran adanya syarat wajib bagi calon penumpang untuk menunjukkan surat kesehatan COVID-19. Untuk liburan Natal kali ini jumlah penumpang itu dibandingkan tahun kemarin itu sangat jauh berkurang. Jadi perbandingannya ada penurunan hampir 80%. Untuk tahun lalu sendiri berapa jumlahnya? Untuk tahun lalu itu penumpang sekitar 7.000-an, di tanggal 24. Untuk tanggal 24 kemarin di tendangkan berumutan itu jumlah penumpang 1.215 orang. Puncak arus mudik Natal diprediksi telah jatuh pada Kamis kemarin, sementara puncak arus mudik tahun baru diprediksi akan jatuh pada tanggal 30 Desember mendatang. Dari Jakarta, Arya Ridwan, Tusantara TV melaporkan.